Oke Sobat Sejarah, hari ini kita akan bicara mengenai kematian Floyd dan sejarah bangsa kulit hitam di Amerika Serikat Salam Sejarah Baik, sahabat sejarah Di pertemuan perdana ini Kita patut bersedih ya Karena Beberapa waktu sebelumnya Pemerintahan kita disesaki oleh kabar yang kurang mengenakan Terkait dengan penegakan demokrasi Seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama George Floyd Dia meninggal karena Malah fungsi penegakan hukum di Amerika Serikat Dengan suatu tuduhan kriminalitas Yang sebenarnya bisa diproses Secara hukum yang berlaku di Amerika Serikat Itu tidak berjalan Itu tidak berjalan Justru penegak hukum disana Mengeksekusi dia di jalanan Dengan cara Lehernya ditindih Dengan Kaki Si penegak hukum Hingga dia mengatakan I can breathe I can breathe Saya tidak bisa menakut Nah Ironisnya video ini tersebar ruas Di Seluruh Sosial media Dan ini menyebabkan Warga dunia Dalam hitungan menit Mengetahui apa yang terjadi Belakangan kita juga mengetahui Aksi ini Aksi kekerasan ini Menyulut Kecaman Dari penduduk Amerika Serikat Yang kemudian Melahirkan semacam move Masal Yang mengakibatkan Sejumlah kerusakan Di negara Amerika Serikat sendiri Ironisnya pula Para penegak hukum Tidak mampu mengendalikan Keadaan yang kewas ini Sehingga Menimbulkan Banyak sekali Pemandangan-pemandangan Tidak mengenakan Seperti rutin Penjarahan Kemudian juga Kekerasan Dan hal-hal lain yang Bersifat turunan Dari suatu Gerakan massa Yang tak terduga Penuh dengan kemarahan Dan Menyebabkan Sehingga Menyebabkan Kerusakan Yang cukup parah Di Amerika Serikat Nah terkait hal ini Kalau kita Lihat lagi Sejarah Bangsa kulit hitam Di Amerika Serikat Ini memang Tidak jauh Dari Kekerasan Rasial Floyd Hanya satu Dari banyak sekali Martir Santo kulit hitam Yang menjadi Korban Superioritas Kulit putih Atas kulit berwarna Nah Di hadapan saya Ada satu Buku Yang sudah saya tamatkan Ini tulisan Thomas Sowell Seorang Ekonom Yang berusaha Memotret Sejarah Etnisitas Di Amerika Serikat Dengan metode Pembahasan Persuku bangsa Yang datang Di Amerika Serikat Judul bukunya adalah Mosaik Amerika Sejarah Etnis Sebuah bangsa Nah Bahwa kami Bahwa kami adalah Warga negara Amerika Serikat Ini cukup Bagus sekali Dan saya kira Buku ini bisa menjadi Bahan bacaan Yang Bermutu Bahan bacaan Yang bisa membuka Wawasan kita Tentang Bagaimana Suku-suku bangsa Di seluruh dunia Itu Datang Berkembang Di Amerika Serikat Nah Penjelasan buku ini Cukup sistematis Bisa dilihat Di Daftar isinya Ini dimulai Dari Kedatangan Bangsa-bangsa Eropa Kemudian Kedatangan Bangsa Afrika Selanjutnya Kedatangan Orang Anggis Telatim Seperti Orang Puerto Rico Dan Orang Meksiko Nah Terkait dengan Kedatangan Bangsa Pulit Hitam Memang Saya bisa katakan Berdasarkan Pembacaan saya Atas buku Soal ini Bangsa Pulit Hitam Datang ke Amerika Serikat Itu Sebenarnya Sudah sangat lama Sekali ya Paling tidak Sejak abad Ke 18 Mereka Sudah mulai Berdatangan Ke Amerika Serikat Dan Beberapa Kisah-kisah Lain Yang diterangkan Soal itu Mengatakan Bahwa Di Masa yang Lebih awal Itu juga Sudah ada Beberapa Bangsa Kulit Hitam Yang datang Meskipun Tidak bisa Dikatakan Ditetapkan Data Sejarah Yang valid Nah Soal Menitikberatkan Bahasanya Mengenai Kedatangan Bangsa Kulit Hitam Itu Kira-kira Di akhir Abad 18 Jika Maksif Itu Di Abad 19 Nah Satu Kalimat Yang cukup Saya kira Cukup Mencerangkan Bahwa Soal Mengatakan Bahwa Bangsa Kulit Hitam Datang Ke Amerika Serikat Itu Dalam Kondisi Terpaksa Artinya Mereka Sebenarnya Tidak Ingin Ke Amerika Serikat Tapi Karena Satu Dan Lain Hal Terutama Dalam Keadaan Mereka Sendiri Mereka Harus Datang Ke Amerika Serikat Alasan Utama Kedatangan Mereka Ke Amerika Serikat Adalah Perbudakan Slavery Mereka Datang Berduyun Itu Dibawa Oleh Para Pelaut Dari Spanyol Kemudian Dari Belanda Dan Inggris Yang Memang Menjadikan Budak Budak Dari Afrika Yang Umumnya Berkulit Hitam Itu Sebagai Komoditas Sebagai Barang Dagang Nah Para Tuan Tanah Keturunan Eropa Yang Sudah Lebih Dahulu Berdiam Di Amerika Serikat Ini Menerima Budak-budak Kulit Hitam Itu Dengan Tangan Terbuka Mereka Mempunyai Lahan Yang Luas Perkebunan Yang Juga Cukup Berhektar Hektar Jumlahnya Dan Mereka Membutuhkan Para Pekerja Nah Kedatangan Kulit Hitam Itu Di Akhir Abad 18 Jika Memasuki Abad 19 Untuk Mengisi Posipo Mereka Dipekerjakan Sebagai Buruh Petani Buruh Perkebunan Nah Yang Unik Dari Pola Hubungan Tuan Dan Majikan Di Antara Orang Kulit Hitam Dan Kulit Putih Ini Adalah Keengganan Orang Kulit Putih Memperadabkan Orang Kulit Hitam Atau Dalam Istilah Inggris Civilizing Jadi Ada Transmisi Peradaban Bangsa Barat Ke Bangsa Timur Atau Bangsa Kulit Putih Ke Bangsa Kulit Hitam Entah Itu Dengan Teknologi Fashion Ilmu Pengetahuan Dan Lain Lain Nah Ini Semua Ditutup Bangsa Kulit Hitam Tidak Mendapat Akses Itu Semua Bahkan Sampai Hal Yang Paling Sederhana Mereka Tidak Diperkenankan Untuk Mengenal Institusi Paling Dasar Dari Kehidupan Manusia Yaitu Keluarga Jadi Dapat Dibayangkan Seorang Laki-laki Kulit Hitam Ketika Bertemu Dengan Perempuan Kulit Hitam Mereka Kawin Mawin Begitu Saja Melayarkan Anak Ya Sudah Anak Itu Tumuh Besar Bekerja Terus Sampai Kira-kira 3 Sebaik 4 Generasi Seperti Itu Anda Bisa Bayangkan Itu Mereka Bertikah Laku Hampir Sama Seperti Hewan Nah Ini Sejarah Ya Memang Begitulah Perlakuan Orang Kulit Putih Di Masa Silam Terhadap Bangsa Kulit Hitam Dalam Buku Ini Soel Bahkan Memberikan Contoh Yang Cukup Bagi Saya Mengiris Hati Misalnya Ada Seorang Anak Kulit Hitam Dia Berkata Kepada Majikannya Kulit Putih Bahwa Ini Ibu Saya Atau Ini Kakak Saya Itu Adalah Pelanggaran Besar Itu Menandakan Bahwa Si Anak Sudah Mengenal Institusi Keluarga Yang Notaben Itu Adalah Saya Kira Itu Adalah Berkah Sedari Dia Lahir Di Dunia Tapi Justru Orang Kulit Hitam Tidak Memberikan Pelajaran Dentang Itu Ini Luar Biasa Sekali Itu Dosa Terbesar Dalam Satu Sejarah Umat Manusia Dalam Kasus Ini Nah Orang Kulit Hitam Ini Semula Datang Menggunakan Kapal Laut Dari Afrika Mereka Didatangkan Menaiki Kapal Laut Dalam Keadaan Yang Sangat Menyapitkan Sebalik Mereka Tidak Mendapat Fasilitas Yang Selayak Menumpang Kapal Mereka Hidup Berdesak Desakan Dengan Kondisi Tempat Yang Sangat Buruk Sekali Sanitasi Sangat Buruk Tempat Tidur Yang Sangat Buruk Sehingga Mengumpulkan Mereka Itu Sama Dengan Mengumpulkan Sapi Atau Puda Di Dalam Suatu Kapal Bangsa Inggris Atau Bangsa Belanda Jadi Sangat Buruk Sekali Keadaannya Bahkan Soel Mengatakan Dari 100% Pendatang Hampir 30% Itu Meninggal Di Kapal Dalam Keadaan Yang Mengenaskan Itu Adalah Salah Satu Gambaran Buruknya Manajemen Pendatangan Budak Dari Afrika Ke Amerika Serikat Nah Dalam Sejarahnya Di Akhir Akhir Abad 19 Hingga Memasuki Abad Ke 20 Terjadi Dinamika Yang cukup Saya kira Cukup Besar Di Dalam Tubuh Orang Kulit Hitam Ini Jadi Tipikal Orang Kulit Hitam Itu Sebenarnya Mereka Tidak Ingin Kekerasan Karena Memang Mereka Tidak Diajarkan Untuk Memiliki Sesuatu Yang Berharga Sehingga Yang Penting Dalam Kehidupan Mereka Bagaimana Membina Hubungan Yang Baik Atas Keluarga Dan Ketergantungan Dengan Tuhannya Nah Perlahan Modalitas Ini Berkembang 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 Hingga Akhirnya Mereka Mempunyai Peluang Untuk Membentuk Organisasi Kemudian Mengakses Pendidikan Yang Lebih Baik Dan So On Mereka Dapat Diterima Di Tengah Masyarakat Kulit 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 Ada Satu Nama Seorang Kulit Hitam Dubois Dia Adalah Seorang Sarjana Pertama Kulit Hitam Yang Mereku Gelar PhD Di Harvard University Dan Di Kalangan Kulit Hitam Amerika Serikat Dubois Ini Dianggap Salah Satu Pioner Di Bidang Pendidikan Bagi Masa Kulit Hitam Di Belakangan Ada Nama-nama Terkenal Yang Tentu Saja Yang Paling Terkenal Di Antara Mereka Adalah Martin Luther King Sosok Pembaharuk Sosok Pendorong Persamangan Hak Dan Kewajiban Orang Kulit Hitam Dan Kulit Putih Jadi Saya Kira Buku Ini Sangat Recommended Sekali Dibaca Bagi Kita Yang Masih Membutuhkan Referensi Tentang Sejarah Amerika Terlebih Kalau kita Melihat Sekarang Amerika Serikat Sedang Bersih Tegang Dengan Tiongkok Akan Banyak Sekali Berita Berita Miring Tentang Keduanya Dunia Akan Disesaki Oleh Perang Pemberitaan Dan Hoax Disitu Menjadi Senjata Yang Paling Mampu Maka Dari Itu Saya Sarankan Bagi Para Pemirsa Untuk Menyisikan Waktunya Dalam Satu Hari Untuk Membaca Terutama Membaca Buku-buku Yang Kira-kira Relevan Dengan Keadaan Yang Disikapi Sekarang Oke Baik Di perjumpaan Awal Ini Tentu Saja Kita Ber Kita Berdoa Yang Terbaik Bagi Mendiam George Floyd Indah-indah Dia adalah Orang terakhir Yang Mendapat Perlakuan Tidak Mengenakan Dari Sistem Hukum Amerika Serikat Yang Sudah Terselor Di mata Para Pengamat Sebagai Negara Yang Paling Demokratis Dan Kampion Demokrasi Serta Baik Salam Sejarah Tidak Salaam Terbaik Tidak Sampai Tidak Sampai Sampai Dikas Sampai Dikas Sampai Nabi Terima kasih.